Seperti ini dalam kebersamaan, lintas agama, lintas etnik, dan lain-lain. Karena Natal adalah pesan universal, pesannya. Oleh karena itu, perayaan di mana semua bisa ikut men-support, mengunikus pendukung, setidaknya memberikan kontribusi untuk memperbanyak inersi positif bagi persaudaraan kebangsaan. Ini tema Natal pada tahun ini, kita kasih krisis, menggerakkan persaudaraan, itu betul-betul dirumuskan dengan mempertimbangkan situasi pandemi selama dua tahun di mana kita semua terburuk dan tidak ada pilihan lain selain saling menopan, saling membantu di dalam panggilan kebangsaan. Tetapi juga berdasarkan refleksi tentang kemajemukan yang belakangan semakin tergerus oleh politik, identitas, dan lain-lain. Kita terpanggil untuk berdiri sama-sama sebagai anak-anak bangsa sebagaimana diletakkan oleh para pendahuluk tidak. Indonesia adalah rumah bersama, Indonesia adalah berkat bagi semua apapun yang terblakangnya, karena itu tugas dan tanggung jawab kita adalah mempertahankan, memperjuangkannya, dan spirit untuk mempertahankan dan memperjuangkan adalah spirit persaudaraan. Saya kira itu. Nah, terakhir Pak, harapannya dengan rakyat tahun ini, kita kan satu kawin sama kegeingan sama Pak, dengan harapannya ke depan juga. Ya, harapannya kita masuk ke tahun yang baru, ya, dengan optimisme yang tinggi, dengan panggilan untuk saling menopang, ya, sebagai sesama anak-anak bangsa. Kita telah berjuang bersama selama dua tahun untuk keluar dari situasi pandemik ini, ya, dan kita kemudian ada sangat banyak dampak yang terjadi, bukan saja di bidang kesehatan, di bidang sosial ekonomi, banyak orang terpukur, terpuruk, banyak orang jadi miskin, dan karena itu melalui suasana Natal ini, gemakan kembali panggilan untuk membangun solidaritas kebangsaan. Itu yang kita harus kumuskan dalam perjalanan berbangsa di tahun yang baru ini, dengan spirit dan semangat bersama. Baik, ya, terima kasih.